bismillahirrahmanirrahim jumpa lagi di bang otoy channel mudah-mudahan teman-teman kabarnya saat ini pada baik-baik semua ya nih bang otoy baru kedatangan paket webcam dan paket ini saya akan lakukan unboxing ya jadi webcam ini adalah sebuah alat yang kita gunakan untuk komunikasi audiovisual melalui streaming online temen-temen jadi sangat cocok banget buat temen-temen yang sekarang kerjanya lagi webah karena sekarang ya kita kembali banyak webah lagi karena anak-anak sekolah juga yang yang tadinya sudah masuk ya sekarang kembali ke webah lagi makanya saya butuh alat ini sebenarnya saya sudah juga sudah punya webcam juga sih yang biasa digunakan untuk ketika saya web webh cuman karena kualitasnya kurang begitu bagus ya makanya coba saya membeli merek SPC ini ya mudah-mudahan kualitasnya akan jauh lebih bagus dari yang sudah saya punya nanti kita bakalan coba ya temen-temen untuk menunjang webh makanya saya di hari ini mau unboxing untuk webcam merek SPC temen-temen nah ini dia webcamnya ya di sini sudah tertera ini bisa diputar-putar ya di sini sudah tertera resolusi 1080 dan ini bisa diatur juga manual temen-temen ini pokoknya bisa diatur manual nampaknya ya Hai ini bisa diputar-putar kemudian ini bisa berputar 360 derajat Hai seperti itu temen-temen Hai kemudian ini juga bisa kita gunakan untuk tripod ya karena ada lubang bautnya juga disini Hai jadi nanti kita bisa gunakan tripod ini juga bisa miring juga ya nah bisa miring tuh Hai Oke nah ini bisa di seperti ini kan nanti bisa kita taruh di atas laptop ya Oh ini sudah ada lubang mic nya dua nih temen-temen jadi kiri sama kanan ya Hai ini dengan ini kemudian untuk spesifikasinya teman-teman bisa dilihat di kardusnya ini sudah mendukung resolusi 1080p kemudian kamera dibekali dengan sensor 2MP kemudian untuk frame rate nya itu rata-rata di 30fps ya kemudian with angel jadi tampilan gambar yang cukup luas sudah ada microphone crystal clear ya menggunakan konektor USB kemudian juga sudah support berbagai macam video konferensi bisa diputar 360 derajat dan plug and play tentunya kita tanpa menginstall driver lagi untuk sistem operasi dan harganya juga ini cukup murah banget ya teman-teman hanya di bawah 200 ribuan ya jadi dengan spek yang sudah 2MP atau dengan resolusi 1920x1080 saya rasa ini harganya sudah jauh lebih murah ya teman-teman Hai itu saja teman-teman nanti akan saya tes ini saya melakukan pengujian itu menggunakan dua kamera webcam ya teman-teman yang di sebelah kiri saya menggunakan SPC kemudian di sebelah kanan saya menggunakan webcam korea saya juga nggak tahu ini mereknya apa ya seperti itu teman-teman mungkin kalau teman-teman tahu silahkan tinggalkan di kolom komentar itu mereknya apa ya ini teman-teman hasilnya saya sudah tampilkan di layar monitor dan ini saya menggunakan dua buah perbandingan kamera webcam ya kalau yang sebelah sini nih ini menggunakan kamera korea Nah kalau yang sebelah sini ini ini menggunakan kamera SPC ya teman-teman kalau untuk tingkat kontrasnya ini atau brightnessnya ini lebih tinggi ya jadi dia bisa menampilkan hal yang gelap kemudian bisa menjadi terang nah ini dibuktikan dengan ini teman-teman ini ini background tembok rumah saya ada dua warna pink dan warna hijau Nah kalau yang webcam kamera itu memang dari sudut pandangnya itu sangat dekat ya jadi tidak luas nah ini dia juga harus membutuhkan pencahayaan yang lebih banyak nih kalau untuk webcam dari korea ini ini buktinya temboknya masih terlihat gelap kalau ini temboknya terlihat terang tetapi kalau untuk warna ini lebih natural ya yang webcam dari korea sedangkan untuk SPC karena mungkin tingkat kontrasnya ini lebih tinggi jadi terlihatnya seperti apa pucat muka saya ya oke kemudian untuk masalah lebar lebar ya white nya white white pengambilan lebar gambar nah ini untuk SPC ini lebih lebih apa lebih luas dibandingkan ini kalau ini lebih sempit kemudian untuk menghasilkan warna ya tentunya teman-teman bisa pilih lebih natural mana ya kemudian kalau misalkan untuk tulisan-tulisan yang dekat ya coba saya bakalan tes ini teman-teman ini dari spidol ya ini kalau di deketin kalau ini di deketin malah nggak bisa kebaca ya tuh malah nggak jelas kalau ini karena mungkin sudah resolusinya lebih baik jadi tulisan dekat juga terbaca tuh ya teman-teman kemudian untuk gerakan nah teman-teman bisa lihat mana yang slow motion untuk gerakan saya rasa eee sinkron sudah ya atau ada perbedaan jeda waktu yang kecil untuk SPC dan kalau untuk korea rasanya jedanya itu lebih tinggi gitu teman-teman yang bisa saya review ya kemudian apalagi untuk suara ini saya masih menggunakan suara asli dari rekaman soundcard nya komputer ya saya akan coba untuk rekaman suara aslinya seperti apa kalau langsung dari microphone nya ya teman-teman ini saya langsung ngambil dari suara aslinya ya ini suara asli dari webcam SPC mungkin suara seperti ini bisa teman-teman dengarkan dan bisa dibandingkan dengan suara dari aslinya soundcard yang saya gunakan tadi sebelumnya begitu saja teman-teman unboxing testing dan review webcam SPC WC02 yang mudah-mudahan ini bisa membantu informasi buat teman-teman yang sedang mencari webcam dengan harga yang sepadan yaitu tidak sampai 200 ribu atau di bawah 200 ribu yang jelas ada harga ada kualitas ya teman-teman terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video bongot dari awal sampai akhir jangan lupa di like komen dan subscribe bagi yang belum dan bagi yang sudah tentunya bongot dari ucapan terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Alhamdulillah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax